Yang pemirsa sebagai sebuah pesta demokrasi terbesar di tanah air sudah seharusnya pemilu 2019 berjalan dengan aman dan juga damai. Sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan kondisi yang kondusif, Partai Perindo melakukan kampanye damai di berbagai daerah. Panasnya tensi politik menjelang pemilihan umum 2019 akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Partai Perindo berkomitmen menciptakan kampanye damai di berbagai daerah agar peserta demokrasi lima tahunan berjalan dengan aman dan lancar. Di Sumatera Selatan, Partai Perindo bersama pimpinan parpol peserta pemilu 2019 beserta calon anggota legislatif baik tingkat 1, 2, dan 3 sepakat melakukan deklarasi kampanye damai dengan menolak hoaks, politisasi sara, dan politik uang. Acara deklarasi diisi dengan pawai dan karnaval budaya dengan menggunakan baju adat dan dilengkapi atribut-atribut dan alat peragap serta calon anggota legislatif. Kita ikut berpartisipasi kampanye damai ini, kita akan menekatkan, memantapkan kampanye perindu, ikut berpartisipasi dalam pemilu ini secara damai, mengikuti segala peraturan undang-undangan, dan kita juga menolak politik uang. Kampanye damai menjadi komponen penting dalam proses demokrasi yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, Partai Perindo berkomitmen akan menciptakan kampanye damai agar tercipta iklim demokrasi yang sejuk. Nah, menurut saya di dalam kampanye damai itu banyak sekali kesepakatan-kesepakatan, baik antar partai maupun antar capres, yang di mana anti-politik uang, anti-hooks, anti-fitnah, menurut saya itu adalah bagian terpenting dari kampanye, karena itu sangat tidak mendidik dan merusak citra demokrasi ke depan. Kampanye sehat harus terus digaungkan di tahun politik ini, agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang dapat memecah kerukunan bangsa dan negara. Harapannya pemilu 2019 berjalan lancar dan aman. Tim Liputan Ainews melaporkan.